Dengan segala inovasi dan kecanggihan teknologinya, Honda kembali meluncurkan mobil terbarunya yang bernama Honda WRV, mobil garapan Honda yang satu ini dihadirkan dengan mengusung konsep SUV sehingga akan memperkaya deretan jajaran keluarga SUV milik Honda yang ada di pasar global. Walaupun pihak Honda baru memperkenalkan Honda WRV ini untuk pertama kali pada November tahun 2016 lalu pada ajang Sao Paulo International Motor Show di Brazil, namun sampai saat ini pihaknya masih belum memberikan keterangan secara lengkap terkait dengan peluncuran SUV ini. Akan tetapi yang jelas bahwa mobil kompak crossover yang dirancang dengan mengadopsi basis dari Honda Jazz itu, kabarnya akan segera memulai debutnya di pasar Brazil bulan Maret tahun 2017 ini sebelum Honda WRV ini dipasarkan ke negara Amerika Selatan dan beberapa negara lainnya. Sebelumnya perlu diketahui lebih dulu bahwa Honda WRV merupakan SUV yang segmentasinya berada di bawah Honda BR-V. Sehingga sangat dimungkinkan bahwa SUV terbaru garapan Honda ini akan menjadi tipe crossover yang dibanderol dengan harga yang cukup kompetitif. Untuk tampilan fisik pada SUV terbaru garapan Honda ini memang tak berbeda jauh dengan Honda Jazz, hal tersebut dikarenakan konsep yang diusung SUV ini memang mengadopsi dari tampilan Honda Jazz. Namun meskipun demikian, tampaknya untuk tampilannya tetap menunjukkan perbedaan. Hal itu bisa dilihat pada beberapa sisi bodi Honda WRV tersebut. Pertama di sektor bagian depan, terlihat headlamp yang didesain menyipit dan ramping dengan mengusung teknologi LED Daytime Running Light, sehingga selain mampu memancarkan cahaya yang terang. Dengan desain seperti itu maka akan membuat tampilan Honda WRV ini semakin tampak begitu tajam dan berwibawa. Kemudian yang cukup terlihat mencolok yaitu pada grill depan di mana terlihat dibentuk dengan ukuran yang lebih besar, dengan aksen yang minimalis dan simple namun tetap tampak begitu sporty. Lalu pada bagian bumper depannya pun tampak dudukan fog lamp dengan desain yang cukup simple pada Honda WRV ini. Namun tetap mampu membantu memberikan penerangan pada saat berkendara dalam kondisi medan jalan yang tertutup kabut tentunya akan lebih aman dan jelas jarak pandangnya. Sementara itu pada sektor bodi sampingnya terlihat konsep rancangan dinamis dan sporty yang kian tampak dengan adanya lekukan tajam pada setiap sudut di sisi samping mobil. Bahkan pada Honda WRV ini terlihat juga siluet garis lurus membujur dari arah depan hingga belakang melewati handle door berbahan krom yang semakin memperkuat karakter sporty. Sajian kemewahan ornamen dalam interior pun semakin tampak begitu kuat, dengan konsep yang tak berbeda jauh dengan yang diusung Honda Jazz dengan warna trim yang begitu elegan. Selain itu pada dashboard depan mengusung konsep di mana dilengkapi dengan beberapa panel infotainment yang mengadopsi dari Honda City. Beberapa panel fitur infotainment Honda WRV pun tertata begitu rapi, di mana tampak layar touchscreen yang dilengkapi beberapa panel navigasi yang saling terintegrasi seperti otomatik klimat kontrol, 17,7 cm infotainment system with satellite navigation, voice recognition, bluetooth, USB, dan internal memory of 1,5 GB. Dengan terintegrasinya beberapa panel fitur dari Honda WRV tersebut, maka akan mempermudah pengguna dalam mengoperasikannya. Tak hanya itu saja, pada layar touchscreen tersebut juga dilengkapi entertainment untuk memutar musik di radio maupun MP3 yang akan semakin menambah kenyamanan bagi para penumpangnya ketika berkendara. Bahkan pada panel layar touchscreen dari Honda tersebut juga dilengkapi fitur multifungsi yang sudah terintegrasi dengan perangkat pintar Android maupun iOS pada iPhone. Pada sektor permesinannya ini, tampaknya pihak Honda sendiri bakal menyematkan mesin yang cukup tangguh dan canggih. Pasalnya di pasar India, mobil SUV ini ditawarkan dengan dua varian mesin, yakni jenis mesin bensin dan mesin diesel. Untuk jenis mesin bensin akan dibekali dengan mesin 1,2 LIV TEC Petrol. Mesin yang tersemat pada Honda WRV tersebut diklaim bakal mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 89 BHP pada putaran 6000 RPM dan mampu mencapai titik maksimum torsi hingga 110 Nm pada putaran 4800 RPM. Sementara untuk jenis mesin diesel akan mengandalakan mesin 1,5 liter IDTEC diesel yang akan menghasilkan tenaga 99 BHP pada putaran 3600 RPM dan torsi 200 Nm pada putaran 1750 RPM. Tenaga yang disemburkan mesin Honda WRV tersebut nantinya akan disalurkan melalui sistem transmisi 5 speed manual untuk tipe mesin bensin dan 6 speed manual untuk tipe mesin diesel.